ini yang lain memakai zoom dengan HP atau komputer ini ya halo dengan komputer apa pakai HP pakai HP di rumah masing-masing ya 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 pak di rumah masing-masing kosan juga oh ya ini saya langsung ke cek di onclass dulu ya di onclass saya coba ini si tegar ya jadi host ya jadi coba saya diizinkan untuk atau disetting lagi menjadi host biar saya bisa sharing sharing ini layar ya oh ya sudah ya oh ya ya sudah ini saya akan share screen ya share screen ya pertama tampilan di onclass dulu ya ini sudah tampil di layar masing-masing untuk tampilan onclass sudah belum sudah sudah ya nah di minggu terakhir di mata kuliah metode numerik itu ada tugas ini saya cek ini ya tugas individu kemudian kalau dari sistem itu ada 41 orang ya dan disini sudah submit berarti sudah mengirimkan mengirimkan tugas ada 33 orang saya akan cek dulu ini saya lihat nah disini ada tampilan yang mengirimkan kemudian juga ada yang keterangannya dari tanggal jam dan seterusnya ya sampai ada yang merah yang merah ini berarti dia sudah melebih batas ya tidak bisa ngirim kalau kairul fazi ada nggak disini siap ada pak ada ya ini berarti belum mengirim dan belum ya dan ini juga melebih batas waktu sehingga nggak bisa ngirim kemudian yang contoh yang lain ini Radipta ini juga sudah lewat 8 jam tapi masih bisa masuk ya 8 jam 24 menit kemudian yang lain ini ada Gusti Raka ini melebih batas nggak bisa masuk kemudian ini juga ya melebih batas dan pekerjaan bisa langsung saya cek disini ya contoh misalkan punyanya misalkan Randy ini Randy ada disini ada ya halo Randy kalau tidak ada ini langsung saja misalkan jadi disini pekerjaannya sudah di upload ini ya saya cek nah seperti ini ini dari tulisan tangan kemudian di foto dikirim menjadi jepek ya oke akan saya bahas jadi minggu yang lalu sudah saya berikan tugas ini video yang ini ya tugasnya ini saya buka lagi atau ini ya nah ini ya bisa melihat layar ini tugasnya di soal ini bisa semua halo bisa jadi soalnya adalah find the positive real root of fx sekian jadi ini mencari akar real karena disini fungsi fx itu ada pangkat tertingginya adalah 4 ya x pangkat 4 min 8 x pangkat 3 min 35 x kuadrat plus 450 x min 1001 nah disini jelas nanti sebenarnya akarnya itu ada yang real ada yang imajiner cuma yang disini yang di yang di apa tugaskan atau dipersoalkan disini atau yang menjadi pencarian adalah akar positif saja ya jadi sekali lagi pertanyaan pertanyaannya adalah carilah akar real positif dari fungsi fx fx x pangkat 4 min 8 x pangkat 3 min 35 x kuadrat plus 450 x min 1001 dengan batasan batasan darah x nya dari 4,5 sampai 6 nah kemudian taruhlah disini kalau dikerjakan secara tulisan tangan misalkan sampai 5 interasi ya 5 interasi kemudian nanti bisa dibandingkan disini sebenarnya sudah diberikan kunci diselesaikan dengan analitik ketemunya adalah untuk akar realnya itu adalah di nilai atau di angka 5,60979 jadi ini sebagai patokan nanti apakah hasilnya kamu dari interasi ini mendekati nilai ini nanti selesai berapa persen nanti bisa dihitung dari soal ini disuruh mengerjakan dengan metode regula palsi atau false position ya false position nah masih ingatkan false position itu sudah saya share untuk materi pdf-nya dan disini saya terangkan lagi atau saya tampilkan lagi nah ini ini apanya locatnya ya locatnya ini locatnya dimulai dari pernyataan fungsi fx kemudian kita input batas a sampai b kemudian tentukan juga nanti errornya berapa persen atau 0,0 berapa sekian kemudian mencari fx dan fb jadi nilai a nanti masuk ke fungsi disini nilai b juga masuk ke fungsi yang di dv setelah itu baru bisa menghitung nilai x disini kalau x nanti adalah kalau di b-section itu sama dengan c nilai titik tengahnya jadi ada batas a sampai b nanti kalau diregulavasi itu kan c c di tengah itu dicari nah ini sebenarnya sama ya mencari c tapi disini misalkan ditulis x x-nya itu adalah titik tengah antara a sampai b batasnya yang rumusnya kan sudah ditulis disini yaitu x-nya itu dicari dari nilai a dikali fungsi fb kemudian dikurangi nilai b dikali fungsi f a kemudian dibagi f b min f a nah setelah x-nya ketemu berarti kita bisa memasukkan fungsi f x kemudian baru disini diseleksi apakah nilai f a kali f x lebih kecil dari 0 atau negatif kalau negatif kita setting nilai baru batasnya bukan dari a sampai b tapi dari a sampai x sekarang x-nya itu menjadi batas atas batas bawahnya masih a itu kalau ini negatif kemudian nanti kita cari f b atau f x kalau f a dan f b itu nilainya positif maka batasnya berubah dari x sampai b x sampai b jadi yang semula adalah a sampai b sekarang berubah dari x sampai b jadi disini yang berubah adalah batas bawahnya batas bawahnya bukan dari a tapi dari x baru nanti dihitung fungsi f a fungsi f x sampai disini jelas jadi silahkan nanti disini saya berikan waktu juga untuk konsultasi yang termasuk di materi sebelumnya silahkan kalau belum jelas bisa ditanyakan disini halo sudah jelas semua ini sampai disini sudah jelas suara saat jelas ini halo suaranya jelas tapi screennya dari tadi disitu terus pak jelas pak screennya tidak berubah iya pak screennya yang merah ini tidak entar yang ya ini ya benar ini yang mulai flowchart ini gambar flowchart ini kelihatan tidak dari sana flowchartnya kelihatan kelihatan ya nah sampai sampai disini algoritmanya flowchart ini sudah jelas langkah-langkahnya jadi disini sebenarnya kita itu mencari batasan dari AB itu akan berubah nanti ya akan berubah jadi dari AB itu bisa akhirnya menjadi batasannya AX dan atau XB yang tergantung dari besar kecil nilai atau negatif positifnya ini FA kali FX sudah ya sudah jelas kalau sudah jelas berarti kita akan langsung coba membahas masalah persoalan ini jadi ini tampil sekarang saya lihat untuk yang tugas ini pembahasan tugas jadi kalau dikerjakan di atas kertas lupa saya cek di sistem on class sistem on class ini sudah tampil tampilan layar saya kelihatan enggak ini di on class kelihatan kelihatan ya saya cek lagi untuk pekerjaannya misalkan akmal misalkan akmal ya saya cek kelihatan ini jadi amal ini sudah mengerjakan wah pakai bahasa inggris juga nih ya oh tak kira bahasa inggris bahasa inggrisnya soalnya kemudian gunakan posisi fals posisinya ya fals ini tegur falsi ya kemudian iterasi pertama kemudian ini sudah oh sudah ya disini persen kesalahannya 10,56 ya persennya kemudian hasil perhitungan ini kan baru sekali iterasi ya kalau menurut soal disini anda kerjakan sampai 5 5 iterasi ya 5 jadi 5 iterasi secara teori ditulis diketik seperti tadi ya seperti tadi ini lanjutkan ya nah disini ketemu pertama itu nilainya adalah ini mana akarnya mana nah 5,01 5,01 ya terletak diantara oh terletak diantara 5,01 ini makanya sampai disini sebenarnya sudah bisa dihitung karena menurut menurut locat akarnya itu adalah dinilai dinilai X terakhir ya X terakhir nah kalau anda mengerjakan menggunakan ini nilai X terakhir yang sudah dihitung dimana ini nah ini kan ini ya sebenarnya disini dihitung bisa sampai 5 meter sih sesuai dengan permintaan di soal ini ya 5 meter nah coba kita akan cek kita akan cek menggunakan program MATLAB ya saya buka MATLAB disini kelihatan MATLAB disana tampilan layar saya MATLAB sudah terbuka kelihatan belum belum kelihatan pak kelihatan masih PDF ya ntar saya screennya dilewat oh dilek ini belum 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 masih di PDF pak oke saya coba yang ini nah ini sudah berubah sudah pak sudah pak oke saya kerjakan dengan MATLAB ini untuk cek jadi di ya ini soalnya jadi fx x-4 min 8x-3 min 35x kuadrat plus 450x min 1001 dan kita akan mencari akarnya dan sudah ditentukan tadi bahwa akarnya adalah dinilai 5,6 ya 5,6 kemudian sesuai dengan di buku eh di tugas sesuai di tugas disini lap di tugas disini sampai 5 terasi kemudian batasnya dari 4,5 sampai 6 masuk ke MATLAB dan saya terus kembali sekarang saya cek dulu ya kelihatan tampilan script MATLAB kelihatan ya kelihatan ya eh misalkan misalkan disini Z sama dengan kita akan cari akarnya menggunakan fungsi MATLAB jadi soalnya adalah soalnya disini adalah ya X pangan 4 berarti ini 1 konstantannya 1 kemudian min 8 min 35 plus 450 dan min 1001 tutup nah jadi disini yang saya tulis adalah konstanta dari fungsi ya fungsi ini di atas disini ini kan fungsinya X pangkat 4 kemudian menurun min 8 X pangkat 3 kemudian pangkat menurun min 35 X pangkat 2 ini pangkat 1 ini pangkat 0 X nya pangkat 1 ini X nya pangkat 0 jadi sudah saya tulis 1 ini 8 1 min 8 min 35 plus 450 min 1001 nah ini ini adalah Z yang mewakili fungsi FX sekarang kita cari nilai akarnya ya akarnya menggunakan fungsi MATLAB pasti disini ketemunya ada nanti imajiner bilangan kompleks nah disini kelihatan akarnya adalah bilangan kompleks ada bagian real ada bagian imajiner karilnya adalah 5,6 0 98 sambil anda buka di slide gambar soalnya sebenarnya disitu ada imajiner ini sekian ini ini dinilai imajiner sekian nah sekarang kita akan coba cek kita akan coba cek dengan program pertama saya terangkan disini adalah teks untuk ini hanya yang keterangan saja ya kalau diawali dengan tanda persen berarti ini adalah teks dan tidak akan dieksekusi oleh program jadi ini adalah program regula falsi atau false position ini hanya cek tugas dengan program MATLAB yang akan saya cek disini menggunakan MATLAB soalnya adalah ini batasan bawah ini 4,5 batasan atasnya adalah 6 kemudian solusi analitis dari teori itu ketemunya di sekian kemudian nah ini sudah saya cek dengan program MATLAB langsung menggunakan fungsi root akar ketemunya di sekian ini ya disini ada bilangan kompleks ya nah sekarang kita akan coba terangkan menggunakan skrip MATLAB berdasarkan dari algoritma regulasi yang pertama kita tulis ini CLC adalah clear ya clear memory eh clear screen kemudian clear all untuk menghapus semua isi memory yang sudah pernah dipakai kemudian A ini batas bawah ya B batas atas kemudian E ini misalkan adalah errornya dibatasi dari misalkan 0,01 misalkan atau nanti lebih presisi lagi ya sampai 0,001 dan seterusnya kemudian disini ada iterasi misalkan dicatat dari iterasi pertama kemudian oh ini tidak stabil kemudian ini display untuk mencetak di layar ada I ada A ada X dan seterusnya kemudian A ada konsantan ER ER disini adalah saya beri nilai 1 karena untuk agar perulangan while ini bekerja jadi kalau lebih besar dari ini kan lebih besar dari E jadi kita sudah tentukan E nya 0,01 disini ER nya error nya adalah 1 sehingga akan mengeksekusi yang ada di bawah while disini pertama akan mencari nilai FA jadi A nya sudah didapat 4,5 sudah ditentukan berarti masukkan ke fungsi disini FA nya adalah A pangkat 4 min 8 kali A pangkat 3 dikurangi 35 kali A kuadrat ditambah 450 kali A kemudian dikurangi 1001 kemudian yang FB juga sama tinggal diganti B nah sekarang kita cari nilai titik tengahnya atau X nya X nya itu atau gradientnya X nya itu dicari dari nilai A kali FB dikurangi B kali FA ini dalam kurung kemudian dibagi dengan FB dikurangi FA nah kalau ini sudah ketemu X nya berarti bisa masuk ke fungsi sekarang mencari FX sekarang X nya ini pangkat 4 X nya pangkat 3 kali 8 kemudian X kuadratnya kali min 35 plus 450 kali X min 1001 baru disini sudah dihitung kemudian ini hanya display saja nanti untuk tampilan di layar disini di comment prompt nah ini kan seleksinya ini jika FA kali FX itu negatif atau lebih kecil dari 0 negatif berarti batas atasnya diambil dari nilai X sekali lagi kalau FA kali FX itu negatif maka batasnya sekarang dari A sampai X B nya batas atasnya sekarang digantikan oleh nilai X nya nah kalau tidak berarti positif maka batasnya berubah dari X sampai B jadi batas bawahnya sekarang yang diubah mulai dari X sampai batas atasnya tetap B jadi seperti itu baru kemudian kita hitung nilai error nya error nya adalah absolute dari nilai FX nah setelah itu iterasi kita naikkan increment 1 karena sudah dilakukan sekali perhitungan nah kalau disini error nya lebih kecil dari yang kita tentukan maka dia akan stop n baru ketemu hampiran akarnya adalah di nilai X tadi itu ya sampai disini kalau ada yang belum jelas silahkan langsung bisa chat atau ya langsung ditanyakan disini halo halo ya ya pak ya pak gimana disini kelihatan ya kelihatan kelihatan yang belum jelas yang mana sudah ya sudah ya nah sekarang kita akan coba running ya waduh ini sudah habis ya halo halo ini masih kedengaran enggak masih 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 sekarang kita langsung aja ke running ya coba saya running nah kemudian sudah terlihat hasilnya disini sobat saya geser ya jadi hasil yang yang tadi dari nilai A4,5 sampai B6 kemudian ini untuk X nya kemudian ini perubahan batasnya nah hasil akarnya adalah 5,6088 hampir sama dengan yang sudah dituliskan di dalam soal tadi itu di dalam soal nilainya adalah kisaran secara teori 5,608 eh 5,609 jadi disini sudah mendekati ya ini kalau dikerjakan dengan MATLAB dengan hampiran akar 0,01 atau 1% ya itu disini sampai 14 iterasi ya ketemunya sekian nilai sekian nilai nah kemudian kalau sesuai dengan di soal itu sebenarnya anda mengerjakan dari 1 ini sampai iterasi ke 5 ini ya sampai iterasi ke 5 nah ini ya itu nilainya paling tidak ketemunya 5,44 sekian ini tadi kalau baru sekali iterasi di dalam penkelas saya cek beberapa yang sudah kirim itu di nilai 5,1 sekian saya kira itu ini tampilan untuk zoom untuk kita bahas tentang masalah tugas yang kemarin dikerjakan jadi bisa dikerjakan dengan program MATLAB ini ya atau dengan yang penting anda tahu flowchartnya algoritmanya sehingga nanti bisa di implementasikan dengan program yang anda kuasai bisa MATLAB bisa CESAP bisa Java bisa C++ dan seterusnya ya sampai disini ada yang perlu kita bahas yang belum jelas di bagian mana ini karena kita sudah membahas dari awal sampai pertemuan 4 yang 4 ini sekarang adalah dari grafis kemudian tabel kemudian big section dan file C seharusnya kita akan bahas tentang metode Newton Repson sebenarnya sudah saya includekan itu di website yang di gurutechnosen gurutechnosen.com bisa di download disitu materi sampai yang pertemuan keempatnya sudah ada cuma masih masih file yang lama ya masih file yang lama ya sampai disini ada pertanyaan kemarin 6 minggu mungkin sampai jam berapa ya jam 11 berhenti berhenti halo gimana 1 ya ini sesuai dengan yang sudah dicek tadi kita menggunakan fungsi route bahwa akarnya adalah dinilai salah satunya disini sebenarnya ada berapa akar tadi ya 5 atau 4 tadi cuma kita ketemu baru 1 akar disini karena batasan dari program ini dari 4,5 sampai 6 4 sampai sekarang coba kita cek lagi kita cek dengan fungsi masih kelihatan ini program scriptnya halo masih pak ini nanti saya upload di di youtube sehingga nanti bisa dilihat kembali bagian mana yang belum jelas ya ini saya cek lagi misalkan fungsinya adalah tadi ini soalnya adalah pas tantangan ini adalah 1 kemudian min 8 min 35 450 kemudian min 1001 kita langsung aja disini root aja ya langsung root sudah ini kita enter dulu kita enter dulu kemudian root dari Z maka ketemunya adalah nah ini jadi ada 1 2 3 4 4 akar sebenarnya ada 4 akar ya nah coba kita akan cek kalau batasnya misalkan saya ubah dari min 8 sampai sampai coba ini ya min 8 sampai min 8 ketakala sampai di 0 coba saya cek running nah disini juga ketemunya ya ketemunya adalah min 7 koma 4 sekian sesuai dengan yang sudah kita tes tadi yang kita sudah tes yaitu yang berdasarkan nilai fungsi root dari fungsi ini ya fungsi ini ya jadi seperti itu ya jadi kalau menggunakan metode numerik itu dikerjakan berdasarkan plot chart atau algoritma yang sudah kita tentukan yang sudah kita ajarkan disitu dan disini juga hasilnya memang sesuai ya ya seperti itu ini tadi saya ubah dari min 8 sampai 0 dia juga ketemunya di min 7,4 karena sesuai dengan ini saya cek saya tulis coba saya tulis lagi disini nanti bisa sebagai kelihatan ini saya tulis x jadi sekiannya x misalkan atomnya sekiannya ya ini saya cek lagi z sama dengan berapa tadi nah 1 ya 1 1 min 8 min 35 450 min 111 min 1 min 8 min 35 450 min 111 kemudian akarnya root dari z adalah nah ini jadi yang atas ini ya sesuai dengan yang sudah kita kerjakan kalau kita batasi dari min 8 sampai 0 maka ketemu akarnya di sekian nilai sekian ini ini sudah sesuai dengan yang kita kerjakan dengan program ya dengan agor dan disini yang dikerjakan lewat fungsi matlab nya sendiri ya saya kira itu demikian untuk perkulian kali ini sekarang saya akan coba share yang di yang di on class ya on class ada di on class oh ini ya ya ini on class sudah terlihat ya di sistem on class halo kita kelihatan sudah oh ya coba saya cek lagi ya kemudian misalkan radio ini telat 8 jam ini coba saya cek pekerjaannya protekta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati